Pemirsa guna memastikan harga bahan pokok di sejumlah pasar dalam keadaan baik, Jelang Idul Adaha 1.443 Hijriah, Pemkap Tanjung Jabung Barat melaksanakan sidak di beberapa pasar. Dari sidak pasar tersebut diketahui harga cabai merah dan rawit mulai turun. Namun untuk harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan harga. Jelang Hari Raya Idul Adaha pada Jumat 8 Juli 2022 pagi, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan instansi terkait melakukan sidak ke beberapa pasar di kota Kuala Tungkal. Kali ini sidak pasar difokuskan di pasar Tanggorajo Ilir, sebab di pasar tersebut merupakan pasar hidup. Selain itu, tujuan sidak tersebut guna memastikan harga bahan pokok di pasaran satu harga dan stok bahan pokok dalam kondisi aman. Kabupaten Perekonomian Tanjung Jabung Barat, Al-Faizal mengatakan, sidak pasar ini merupakan pengecekan ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar, celang Hari Raya Idul Adaha 1.443 Hijriah yang jatuh pada Minggu 10 Juli mendatang. Dirinya mengatakan, yang paling bergejolak di pasaran dalam beberapa hari terakhir, yakni harga cabai merah dan cabai rawit domba, di mana harga dua jenis cabai tersebut sempat di harga Rp120.000 dan Rp140.000 per kilonya. Namun diketahui, pada Jumat pagi ini harga cabai tersebut justru turun. Sedangkan untuk harga ayam potong justru naik di harga Rp32.000 per kilonya, dari yang sebelumnya hanya Rp30.000 per kilonya. Meski demikian, untuk stok harga kebutuhan bahan pokok dan sembako dipastikan aman dan mencukupi, terutama menjelang Idul Adaha ini. Tidak pada hari ini, di belas daerah dengan satu pasangan, untuk mengetahui, menghadapi, hari raya itu benar-benar, kami akan bergembangkan peluktuasi harga yang ada di masa di Kota Kuala Tunggal, keterdiaannya, keterdiaan bahan sembako atau bahan-bahan pokok lainnya di Kota Kuala Tunggal, dalam keadaan stabil, dan keterdiaannya masih stok mencukupi. Harga cabai kemarin memang kita lihat ada kenaikan yang drastif. Ternyata kita lihat lagi ke lapangan pada hari ini, harga cabai telah mengalami penurunan waktu kemarin harganya Rp120.000, jatah sekarang di agen Rp85.000, Rp100.000. Sementara itu, para pedagang ayam di Pasar Tanggora Joilir menyebut, bahwa naiknya harga ayam potong ini menjadi hal biasa bagi para pedagang jelang hari raya Idul Adaha kali ini. Jelang hari raya Idul Adaha kali ini. Jelang kemarin berapa-berapa hari ini? Kalau jelang dua hari kemarin, 3-1-an. Ada 2-8 juga harus sempat ya? 2-8 sebelumnya, pas ini, setiap bulan ulangan lah. Untuk penggara sendiri bagaimana bang? Jelang-jelang Idul Adaha ini rame apa? 6-4 nya masih standar gitu lah. Standar ya? Itu banyak ngisi langganan juga lah bang ini ya? Iya, langganan. Kalau belanja mungkin saat ini kan pengaruhnya masih banyak. Rata-rata banyak langganan lah ke Kupiah. Kalau belanja kan saat ini pengaruh banyak mahal bang. 4-4. Ini naik apa turun harga? Agak naik, biikin? Agak, ya. Kemarin sempat berapa? Dalam berapa hari kemarin? Masih 2-2. 28. 28-28 ya? Kalau sekarang naik. Kalau untuk stok sendiri banyak abang-orang ayam-ayam itu? Banyak. Banyak ya? Kalau penjualan sendiri kayak mana? Agak rame apa tepi? Jelang-jelang Idul Adaha. Kurang nggak ya? Agak kurang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.